Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengucapkan selamat milat pertama untuk Regian Milenial Insya Allah momentum milat pertama ini jadi langkah awal bagi teman-teman para milenial untuk sebuah perjalanan panjang ke depan, sama-sama bergerak mengikhtiarkan perubahan menghadirkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih berkeadilan sosial untuk semua sekali lagi selamat milat untuk Regian Milenial, salam hangat untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Regian Milenial, Jawa Tengah ajak simpul relawan berbagi informasi akurat saling bertukar informasi dan data antar simpul relawan pendukung Anis Rashid Baswedan sangat diperlukan komunikasi intensif menjadi katalisator pergerakan relawan di lapangan pendapat ini disampaikan Ketua Relawan Generasi Anis Baswedan, Regian Milenial Jawa Tengah, Wuri Handayani antar simpul relawan pendukung Pak Anis Baswedan perlu berbagi informasi hal ini sangat penting guna memperlancar kerja-kerja lapangan oleh para relawan Tarang Wuri Handayani kepada KB News Kamis 23 Maret 2023 Informasi dimaksud sambungnya bisa berupa apa saja bisa jadi tentang inovasi, sosialisasi, pola strategi, bentuk-bentuk alat peragak kampanye, data pemilih, dan lain sebagainya informasi-informasi seperti ini sangat menunjang pergerakan relawan menurutnya komunikasi intensif antar simpul relawan mempermudah upaya sosialisasi di lapangan komunikasi intensif juga mampu menekan terjadinya misi informasi yang sangat mungkin terjadi kondisi seperti ini perlu disiasati lebih dini agar tidak terjadi apalagi komunikasi lancar dan instan tidak akan terjadi kesalahan dan ketidaraan kerja-kerja lapangan antar relawan karenanya perlu diantisipasi jauh-jauh hari ujarnya adapun informasi dan data tersebut impuhnya harus benar-benar valid serta akurat berdasarkan fakta di lapangan sebab data dan informasi itu akan menjadi dasar ketika melakukan sosialisasi dan penerapan strategi pemenangan Anis Rashid Baswedan data dan informasi berdasar fakta sangat membantu kerja relawan di lapangan bahkan menjadi rujukan penentukan keputusan terkait ke strategi pemenangan Pak Anis Baswedan ditambahkan huri pemilu 2024 harus menjadi tonggak perjuangan relawan untuk mendorong perubahan dan kemajuan bangsa simpul relawan Pak Anis Baswedan dengan beragam bendera organisasi harus bersatu padu mengawal perubahan tujuan yang sama untuk segera diwujudkan yakni kemenangan Anis Rashid Baswedan sebagai presiden 2024 sampai 2029 terkait yang akan dikembang Base dan kemudian kemudian ayun selamat menikmati